Nyamuk Wolbasia adalah sebutan bagi nyamuk Aedes aegypti yang mengandung bakteri Wolbasia. Wolbasia sendiri adalah jenis bakteri alami yang dapat ditemukan di 50% jenis serangga, termasuk nyamuk. Siklus perkembang biakan dari telur nyamuk Aedes aegypti yang sudah diintroduksi dengan bakteri Wolbasia hingga menjadi nyamuk dewasa pada umumnya membutuhkan waktu antara 8 hingga 14 hari. Kemudian nyamuk Wolbasia ini dipanen dan disebar di wilayah Pilot Project untuk menurunkan penyebaran demam berdarah di Indonesia. Salah satu kelebihan Wolbasia adalah bakteri ini bukan hasil rekayasa genetika sehingga bakteri ini dinyatakan aman bagi manusia, hewan maupun lingkungan. Bakteri Wolbasia ini hidup secara alami di alam ya dan banyak terdapat di serangga-serangga. Artinya bakteri ini sebenarnya hidup secara alami di tubuh serangga hampir 60% serangga yang ada di dunia ini juga mengandung Wolbasia. Jadi Wolbasia ini bukanlah satu rekayasa genetika, kemudian ada juga menyebutkan sebagai nyamuk bionik, bukan seperti itu. Artinya ini memang berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh para ahli dan penerapannya sangat aman di masyarakat. Wolbasia ini dapat menumpuhkan virus dengue dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti hingga virus dengue tidak akan menular ke dalam tubuh manusia. Sampai jumpa di video selanjutnya.